Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang Negatif Politeness sebagai materi lanjutan setelah Positive Politeness. Pada bagian ini yang kita bicarakan adalah sesuatu yang sifatnya atau sebuah cara berkomunikasi untuk menghundari imposisi. Imposisi ini terlibatan dengan orang lain, maka digunakan Negative Politeness. Negatif Politeness ini digunakan juga untuk mengurangi atau memperlembut urusan-urusan yang sebabnya terkait dengan Face Stratening Act. Jadi usaha kita untuk melakukan sifat yang operatif atau lebih mengutamakan binatuk turun keselapanan, makanya Negatif Politeness digunakan. Baik, makanya di sini digambarkan bahwa Negatif Politeness Strategies merupakan orientasi atau diorientasikan terhadap the hearer's negative face. Jadi kalau ada hearer's negative face, yang hearer's negative face, then emphasize avoidance of imposition on the hearer. Jadi kalau misalnya kita berbicara, itu kita akan menghindari keterlibatan urusan kita dengan urusan si pendengar. Negatif Politeness fokus pada meminimalisir imposisi. Imposisi tadi keterlibatan dengan berusaha memperlembut cara penyampaiannya. Seperti itu. Ada beberapa strategi dan lumayan banyak. Udah dari strategi yang melibatkan Negatif Politeness. Dan ini sangat berguna sekali ketika kita berkomunikasi dengan melawan bicara. Baik, kita akan mulai dari pertama. Yang pertama kita punya yang namanya Being Indirect. Di Being Indirect ini, strategi includes indirect speech act. Jadi indirect speech act yang digunakan bukan direct speech act-nya. Ingat yang direct speech act itu misalnya kalau misalnya kamu mau melakukan perintah, artinya kamu harus menggunakan struktur kalimat perintah. Dan di sini tidak. Karena contohnya misalnya kita bisa lihat, can you please shut the door? Shut the door di sini adalah, shut the door ini kan perintah. Tapi, karena bentuknya ini menjadi indirect speech act, makanya bentuk perintah ini dirubah menjadi bentuk pertanyaan. And you please shut the door. Jadi, when a speaker reduces or not, runs in accordance with negative politeness, it means that the speaker wants to achieve what they want through the FDA. But also wants to redress it. Ingat, wants to redress it. Itu yang penting. By being indirect, the speaker is faced clash between the need to go on record and the need to give the hearer with rest. Being indirect can be realized by questioning. Itu yang paling umum banget. Seperti itu. Jadi, ketika kamu meminta orang untuk lakukan sesuatu, tapi kamu gunakan untuk indirect speech, yaitu dengan menggunakan question. Jadi, contohnya adalah memberikan, apa namanya, memberikan bentuk perintah, tapi dengan menggunakan bentuk pertanyaan. Jadi, memberikan perintah dengan bentuk pertanyaan. Itu being indirect, salah satunya. Dan yang lainnya juga sama. Selama dalam bentuk indirect, itu pun gak masalah. Seperti itu. Karena being indirect. Nah, yang kedua kita punya question hedge atau hedging disini. Disini, Mary is a true friend. Mary is a true friend. Penekanan tentang pilihan true friend disini adalah merupakan salah satu bentuk untuk hedging. Untuk memperkuat bahwa dia itu bukan orang biasa seperti itu. Atau bukan teman yang biasa. Makanya dia menggunakan true sebagai penanda hedge disitu. Hedge can be defined as caution notes expressed about how a natural is to be taken. Nah, contoh lain disini kita punya I wonder whether I could just sort of ask you a little question. Nah, kayak gitu. Jadi, apa yang kita, apa namanya, hedge disini tempatnya, menempatkan kita seperti, apa namanya, kita ini lemah seperti itu. Contoh makanya disini ada sort of ask you gitu ya. I could just ask you. Padahal bisa dia, tapi I could just sort of ask you. Sort of disini digunakan untuk memperlebut ask you-nya. Gitu ya. Terus little question. Little question ini untuk meminimalisir question yang dianggap sifatnya mungkin bisa dianggap mengintrogasi, atau mungkin justru pertanyaannya menyulitkan atau gimana. Makanya diberi tanda disini sebagai hedgingnya little question. Little question disini adalah sebagai penanda bahwa question-nya tuh ya question yang biasa aja. Kurang lebih kayak gitu. Walaupun sebetulnya kita nggak tahu apa yang akan ditanyakan nantinya gitu. Tapi dengan adanya kayak gini, orang jadi, orang jadi, apa namanya, ketika diajak ngobrol, nggak takut untuk ditanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kembali lagi ke sampel yang di atas. Mary is a true friend disitu. Mary is a true friend disini. Ini akan membuat orang lain menjadi lebih tinggi dibanding kita. Nah, ini penempatan disini, kalau tadi menggunakan stigma negasi gitu ya, kalau disini justru pakai stigma yang positif. Stigma yang positif disini ditempatkan bukan pada kita sebagai speaker, tapi kepada orang lain sebagai teman bicara kita gitu. Jadi tetap tempatnya adalah kita itu, apa namanya, rendah seperti itu. Mary is a true friend. Jadi kita menganggap bahwa orang lain itu berharga buat kita. Seperti itu. Oke. Itu yang kedua, question and hedging. Alright, now let's continue to number three. We have be pessimistic. Nah, be pessimistic disini adalah ini agak mirip dengan yang barusan. Cuman bedanya disini adalah menempatkan diri kita sebagai orang yang naif. Seperti itu. Nah, makanya kadang-kadang speaker explicitly expresses doubt. Seperti itu. It can be applied by using subjunctive. If. Itu yang paling sering katanya. If digunakan. Tapi tidak melulu if sebenarnya. Yang pasti disini adalah kalian menempatkan diri kalian sebagai orang yang ah, kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Enggak akan direspon. Oh, kayaknya enggak akan diini. Nah, itu perasaan-perasaan seperti itu. Itu adalah salah satu tanda yang ternyata bisa kalian siasati untuk digunakan. Jadi bukan naturally naturally itu muncul. Tapi kalian gunakan sebagai strategi. Seperti itu. Nah, jadi contoh misalnya disini kita punya if you had a little time to spare for me. Sorry. If you had a little time to spare for me. Nah, ini if you had a little time to spare for me itu artinya menunjukkan bahwa apa namanya bahwa kayaknya enggak mungkin saya dapat waktu dari kamu. Kan istilahnya kayak gitu. Makanya dia menggunakan seperti itu. Jadi dengan strategi yang seperti itu orang yang diajak bicara atau lawan bicara kita ini akan cenderung agak gimana gitu ya akan merasa misalnya aduh mana mungkin kita misalnya melewatkan pembicaraan dengan orang yang sifatnya rendah dalam artian low profile seperti ini kan kayak gitu. If you had a little time to spare for me this afternoon I'd like to talk I'd like to talk about my paper. Nah, sebenarnya yang mau dia omongin kan I'd like to talk about my paper. tapi karena dia menambahkan itu di depan orang lain akan cenderung muncul interesnya terhadap kalian seperti itu. Kita punya sampel yang kedua disitu adalah you couldn't give me a cigarette did you? Karena gitu. Nah, ini juga penggunaan tech question disini ini salah satu bentuk yang misalnya umum banget bisa digunakan tapi ada kecenderungan pessimistic disini adalah pernyataannya ingat ya pernyataannya itu negasi pernyataannya itu negasi dan tech questionnya itu positif nah disitu adalah penanda be pessimistic atau sebagai apa penanda untuk negative politeness yang bagian sini okay you couldn't give me a cigarette would you? katanya seperti itu nah jadi kita sudah sudah ngerasa wah ini pasti gak gak akan dikasih kan kayak gitu nah itu jadi menempatkan diri kalian seperti itu kurang lebih oke let's continue di sini kita punya minimising imposition di minimising imposition di sini sudah jelas ini core-nya dari apa namanya core-nya dari negative politeness kita lihat contohnya disini could I talk to you for just a minute could I talk to you for just a minute nah beda dengan yang tadi sedikit sedikit bedanya bedanya adalah kalau yang tadi itu kita menempatkan diri kita bahwa apa namanya kayaknya kita gak akan di respon gak dianggap seperti itu kayak gitu ya nah tapi kalau disini kita siasati dengan pilihan-pilihan kata yang sifatnya misalnya untuk memperlembut saja can I talk to you misalnya gitu tapi misalnya kamu gak berhenti disana kamu lanjutkan dengan misalnya can I talk to you just a few seconds misalnya kalau kamu ngomong kayak gitu otomatis kan dia oh iya masa a few seconds kita gak mau setelah aja kayak gitu jadi kamu mesti siasati seperti itu can I talk to you for just a minute katanya kayak gitu nah itu otomatis orang juga akan iya boleh deh oke now let's continue to another example I just want to ask katanya I just want to ask if I can borrow a single sheet of paper katanya gitu nah disini juga sama dengan penggunaan I just want to ask if I can borrow a single sheet of paper nah ini juga sama untuk menanda apa nam imposition jadi kalau misalnya kamu ditolak itu ya santai kurang lebih seperti itu I just want to ask itu kan cuman usaha kayak gitu selainnya minimasi memposision disini oke nah sama jadi yang pertama ini menunjukkan usaha kamu let's talk to for just a minute gitu ya ini memperkecil urusan ini I just want to ask itu juga memperkecil urusan yang akan kamu sampaikan dan itu merupakan usaha yang kalau misalnya ternyata kamu ditolak pun gak masalah it's okay gitu ya karena it's just a little thing oke kita masuk ke giving difference oke di giving difference disini ini adalah penggunaan to address the hero penggunaan to address the hero disini adalah untuk menunjukkan bahwa orang lain tuh seseorang yang penting kita hargai seperti itu tapi dengan pantas jangan berlebihan oke nah kita contoh disini misalnya we look forward very much we look forward very much nah we look forward very much disini sebenernya bisa aja kita buang very much nya contohnya misalnya we look forward to see you again we look forward to see you again oke we look forward to see you again we look forward to see you again disini sebenernya udah lumayan tapi ketika ditambahin very much to see you again itu tuh jadi jadi sangat apa namanya wah sesuatu dirindukan lagi nih misalnya kayak gitu nah itu salah satu bentuk naravik yang bisa kalian gunakan. Lalu adresi yang bisa kamu sampaikan juga ketika kamu menyampaikan, akhirnya kamu berbicara dengan orang lain dan kamu tahu bahwa orang lain ini misalnya punya jabatan kayak gitu. Nah, contoh misalnya yang paling umum di kita itu kan misalnya Pak Pak Direktur atau Pak Ibu Dekan nah seperti itu. Jadi mengadres seseorang itu berdasarkan jabatannya jadi itu adalah salah satu pendana bahwa ini pembeda untuk menunjukkan bahwa kamu respek terhadap orang lain. Nah, kayak gitu. Itu juga salah satu bentuk untuk respekting orang lain dengan cara mengadres bukan namanya tapi justru mengadres jabatannya atau pekerjaannya. Saya pikir saya akan di tempat yang salah. Jadi gunakan narifik. Kita masuk ke apologizing. Nah, ini yang paling gampang banget sebenarnya. When asking for apologize, speaker may admit the impingement. Okay. Indicates reluctance, giving it gives overwhelming reasons and beg forgiveness. Nah, ini paling gampang tapi mulit dilaksanakan. Kalau yang sifatnya menggunakan perasaan. Tapi kalau misalnya ini kalian paham strategi ini penting, makanya jangan ditahan-tahan tuh. Jangan merasa berat ya. Jadi ini harus paham bahwa ini adalah strategi. I'm sorry. It's a lot to us. Katanya kayak gitu. I'm sorry. It's a lot to us. But can you can you lend me a thousand dollars? Katanya gitu ya. Tapi ketika dia ngomong I'm sorry. It's a lot to us. Katanya dia kayak ini terasa berlebihan. Kayaknya gitu. Aduh, maaf banget nih. Kayaknya ini serasa berlebihan. Cuman gimana ya? Boleh gak saya pinjamin duitnya? Kayak gitu ya kan? Nah itu adalah salah satu cara yang sifatnya apa namanya ya? Menjadikan sesuatu di awal itu agak apa namanya ya? Sebagai pembuka ya. Jadi orang tuh aware bahwa ada kondisi yang memang agak memberatkan buat kamu untuk berbicara seperti itu. Sebenarnya kamu sadar bahwa itu kalau disampaikan agak dalam kutip dalam tanda kutip maksudnya itu sebenarnya mungkin agak kurang sopan atau gimana. Kurang lebih seperti itu. Nah kita lanjut dengan sorry to bother you tapi kita paham bahwa kita mengganggu seperti itu. Kita paham kita paham bahwa kita mengganggu. Jadi kita menemukan diri kita agak di bawah seperti itu. Sorry to bother you but it is very important to talk. Misalnya gitu ya. Can I have a few minutes to talk? misalnya kayak gitu. Itu apologizing. Tapi dengan adanya apologizing itu merupakan salah satu respect kamu terhadap orang lain. Kayak gitu ya. Betul bukan. Oke. Kita lanjut ke impersonalizing. Di impersonalizing disini adalah salah satu caranya dia kita berbicara dengan orang lain itu tidak menunjuk gitu ya si personal. Impersonalizing the speaker and the hearing avoid the pronouns I and you people may use performatives imperatives impersonal verbs passive circumstantial and circumstantial voices replace the pronouns I and you by indefinite pluralize the I and you pronounce and use point of view distancing. Nah contoh disini tapi kita sering banget sih kalau kita ngobrol di konteks orang Sunda atau orang Indonesia sering banget kita ngobrol tanpa menyebutkan subjeknya gitu subjeknya itu hilang. Jadi contohnya disini adalah ada apa namanya ada sebuah kondisi misalnya ada masalah tempat parkir terus si A nya ngomong nah jadi dia gak ngomong orang tersebut atau bapak itu atau anda misalnya langsung seperti itu tapi justru disini benda nya yang dianggap salah bukan si supirnya kurang lebih seperti itu ya teman-teman oke nah itu impersonalizing jadi kita tapi kita juga sering apa namanya kalau ngomong itu dalam konteks bahasa Indonesia itu sering banget misalnya contoh misalnya kayak kayak apa kalian ngobrol itu kita kayak misalnya mau mau ke Bandung misalnya ke Bandung kayak gitu atau misalnya ayam atau ini nah itu impersonalizing sebagainya kayak gitu tapi itu dalam konteks yang positif konteks yang negatif mungkin banyak juga kalian bisa lebih tahu contohnya cuman disini kalau yang sampel A, B, A ini adalah konteks dimana orang berhubung parkir kalau lebih seperti itu oke konteks yang agak negatif oke jadi hindari impersonalizing atau personalizing jadi menggunakan impersonalizing oke lanjut nah yang selanjutnya adalah state face threatening act as general rule nah mohon diingat face threatening act face threatening act itu adalah ujaran-ujaran yang sifatnya mengganggu cenderung mengganggu urusan orang lain strategy can be applied by stating the FDA as a general rule nah contoh disini adalah you don't sit on a table you don't sit on tables you sit on chairs katanya kayak gitu you sit on chairs nah lalu yang kedua parking in a double yellow lines is illegal so I'm going to have to give you a file nah disini kalian bisa lihat bahwa apa namanya si pernyataan di awal atau klausa yang pertama itu menunjukkan bahwa ketegasan di awal jadi di apa namanya disampaikan dulu gitu ya disampaikan dulu informasi yang sifatnya ini informasi bukan dari saya tapi informasinya cenderung pada rule gitu ya cenderung pada aturan-aturan tertentu seperti itu jadi aturannya disampaikan baru kamu menyampaikan apa yang harus kamu apa namanya sampaikan untuk menolak atau menolak bukan menolak misalnya bertolak belakang dengan kondisi orang lain yang misalnya melanggar aturan atau bisa jadi untuk mempertegas bahwa kamu memang mengikuti aturan yang sudah ada seperti itu oke selanjutnya kita punya nominalizing di nominalizing the hero also can save other's face nah disini save other's face by nominalizing speaker can avoid the possible threat on the hero's face nah contohnya disini ya benar you're performing well gitu ya kita account people bukan account tapi giving credit to our other itu salah satu bentuknya you're performing well on the examination was impressive to us kayak gitu you're performing well pada asalnya bisa aja you're performance gitu ya you're performance on the examination kan gitu juga cukup tapi dia menegaskan ada you're performing well disitu jadi nominalizing terkait dengan apa namanya performance-nya si orang yang dia terbicara lalu yang kedua participation participation in legal demonstration is punishable by law could I have your name and address madam nah disini mungkin kalau kita melihat konteksnya ini mungkin si madam ini terlibat kayak gitu tapi terlibat disini bukan berarti partisipasi aktif seperti itu tapi participation saja disebutnya sebenarnya sebetulnya kita bisa menyebutkan participation disini lebih pada sesuatu yang misalnya negasi atau misalnya dibuat sebuah yang sifatnya mungkin cenderung apa namanya sesuatu yang lebih kasar untuk disampaikan seperti itu tapi dia mencoba untuk menomenalizing hal tersebut seperti itu oke yang terakhir disini adalah go on record as incurring that or as not in gap 10 nah the strategy can be applied by easily going on record as incurring a debt or as not in depting here nah contohnya disini adalah I could easily do this for you I could easily I could easily nah ini menariknya I could easily gitu ya terus lanjutnya if you could just sort out the problem I've got with my formatting I'll buy you a beer at lunchtime nah ini ini lebih pada apa namanya ya memberikan credit terhadap orang lain kayak gitu dengan menunjukkan bahwa sesuatu kemurahan hati kita kayak gitu atas apa yang dilakukan orang lain atau misalnya lebih pada respon kita terhadap orang lain respon kita terhadap orang lain yang sifatnya positif menunjukkan bahwa respon kita terhadap orang lain itu positif apalagi yang sifatnya yang urusan yang nomor 2 ini contoh yang nomor 2 itu karena ada sebagian kayak gitu ya jadi dia menjanjikan sesuatu menjanjikan sesuatu atau seapa yang dikerjakan nah itu merupakan go on record as incurring debt or as not in debt oke friends jika ada pertanyaan please text me atau misalnya text di grup WA don't forget oke see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye